Maka cuma manusia aja yang olahraga, tapi ada anjing-anjing lucu yang juga olahraga di Bintaro. Tapi itu informasinya akan kami hadirkan nanti bareng Mayfri lagi. Betul banget, karena untuk sekarang kita akan lihat nih. Jadi ini di On This Day, dimana 71 tahun yang lalu. Kalau misalkan melihat apa yang dipegang sama Marisa sekarang adalah pretzels. Ini Marisa dari tadi ngeliat cheese ya. Iya, cheese, 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 cheese. Alright, jadi 71 tahun yang lalu mesin pemotong pretzel dipatenkan. Dimana Quinlan Pretzel Company mematankan mesin pemotong pretzel pada 18 Maret 1947. Dimana pretzel merupakan makanan sejenis roti yang biasanya dibuat serupa simpul. Di tahun 1930-an pretzel masih dibuat penyantangan. Namun sejak mesin pretzel diciptakan pada tahun 1935, produksinya pun meningkat pesat. Betul, jadi sebelum ada mesin ini dalam satu menit kalau pretzel ini dibuat pakai tangan cuma menghasilkan 40 buah pretzel. Tapi ketika dua mesin ini muncul, langsung bisa menghasilkan 200 buah pretzel per menitnya. Dengan menggunakan mesin pretzel ini, jadi makanan ini dapat dipotong sama panjang, sama besar, dan serupa. Jadi nggak ada lagi yang satu dapetnya lebih gede, satu dapetnya lebih kecil gitu ya. Tapi yang jelas ini menjadi makanan ringan keempat terpopuler di Amerika Serikat, terutama di bagian utara. Yang satu lebih gede, yang satu dapet, satu dapet, kamu kayak nggak dapet deh. Oh no, but is that cheese? Serius? Jep, kamu mau yang mana? So, ini nih, jadi karena dibuat pakai mesin, jadi dia simetris dan bagus ya? Iya. Kamu nggak makan keju ya, Twinda? No. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh keju? Keju? Halo? Nanti kita akan cari tahu kenapa gitu.